selamat pagi kembali lagi di kanal YouTube saya ya jadi selamat pagi untuk teman-teman semua semoga selalu sehat ya dalam kondisi pandemi ini Oke jadi di video kali ini kita kembali akan membahas Mendeley ya jadi pada video sebelumnya tentang Mendeley itu saya sudah mencoba untuk memperkenalkan versi terbaru dari Mendeley Reference Manager dan Mendeley site ya jadi di video hari ini kita akan membahas tentang tampilan baru dari website Mendeley dan bagaimana kita bisa memanfaatkan website tersebut untuk mencari referensi untuk penulisan karya ilmiah kita jadi seperti kita ketahui bahwa Mendeley beberapa waktu lalu telah membuat beberapa perubahan ya terkait dengan kebijakan mereka kemudian fitur-fitur yang ada di website dan di aplikasi Mendeley tersebut jadi ada beberapa perubahan dan hari ini kita akan membahas tentang perubahan yang ada dalam tampilan websitenya dan bagaimana kita bisa memudahkan pencarian referensi ya menggunakan website tersebut Oke kita mulai saja ya video kali ini Oke jadi teman-teman sebelum masuk ke Mendeley.com itu terlebih dahulu harus punya akun ya kalau belum belum punya akun itu silahkan untuk membuat akunnya seperti itu kemudian setelah kita masuk itu ini seperti ini ya tampilan dari Mendeley.com yang versi terbaru dari websitenya sangat sederhana sangat simple sekali dan biasanya kalau di website yang terdahulu begitu kita login maka kita akan langsung diberikan beberapa referensi artikel yang sesuai dengan bidang kehilmuan kita ya tapi karena sekarang ini versi terbaru maka tampilannya cukup sederhana sangat simple seperti ini kemudian menunya juga banyak berubah ya kalau kemarin kan di sini ada Mendeley funding kemudian ada yang lainnya ada feed gitu ya yang feed itu juga langsung hilang di website terbaru dari Mendeley ini jadi sangat simple sekali di menunya ini hanya ada search groups ini grup-grup yang mungkin bidang kehilmuan kita ya atau kelompok menulis gitu kemudian di sini ada library kita dan terakhir adalah profil kita gitu dan bagi yang Mendeley advisor ini tidak ada centang ini lagi ya tanda sebagai Mendeley advisor seperti itu oke jadi sekarang di tampilan baru ini kita akan memanfaatkan Mendeley ini untuk mencari referensi untuk penulisan karya ilmiah kita ya jadi di sini sudah diberikan beberapa topik yang mungkin sesuai atau yang paling sering dicari oleh orang jadi ini ada COVID-19 dan kemudian di sini ada tautan untuk download atau mengunduh Mendeley reference manager jadi bagi teman-teman yang belum mengunduh Mendeley reference manager jadi bisa memanfaatkan menu ini dan juga sekalian dengan Mendeley site gitu oke kita coba ya misalkan kalau saya kan bidangnya akutansi misalkan saya search ya kita coba cari artikel misalkan yang dalam bahasa Inggris jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan bidang dari kehilmuan teman-teman semua ya jadi misalkan saya ketik di sini accounting in pandemic seperti itu ya jadi kita coba cari apakah ada referensi di akutansi dalam kondisi pandemi seperti ini jadi ketika tadi saya sudah search saya ketik menu kata kuncinya ya accounting in pandemic itu jadi semakin spesifik kita cari kata kuncinya maka kita akan menemukan yang paper yang paling sesuai gitu jadi disini ada beberapa paper yang direkomendasikan oleh Mendeley ya dan menarik di sini ada tulisan most relevant most recent most site gitu jadi kita bisa pilih apakah yang paling relevan dengan kata kunci kita itu yang paling relevan ya jadi ada accounting ada pandemic karena saya ketik kata kuncinya adalah accounting in pandemic seperti itu jadi dua kata ini harusnya muncul di bagian pencarian yang direkomendasikan oleh Mendeley nah kalau kita klik most recent ini berarti yang paling sering dibaca atau yang paling sering dibuka mungkin atau yang paling sering muncul atau paling sering dicari oleh orang-orang jadi kita punya tiga bagian di sini dan terakhir most site ini berarti yang paling sering dikutip berarti jadi disini adalah paper paper yang paling sering dikutip yang terkait dengan akutansi di pandemi tapi kita harus cek kembali ya karena ada beberapa paper yang mungkin tidak sesuai misalkan ini dari jurnal the lineset seperti kita ketahui kan ini jurnal untuk bidang kedokteran seperti itu jadi memang kita harus tetap untuk selektif juga melihat paper paper yang direkomendasikan oleh Mendeley jadi kita punya nanti di sort by most relevant most recent atau most site gitu kita bisa pilih most relevant ya jadi kita pakai most relevant saja kemudian kita juga bisa memanfaatkan fitur ini ya pemilihan yang ada di bagian samping ini jadi total dari kalau most relevant ini ada sekitar 542 hasil pencarian kita bisa pilih berdasarkan tahun atau yang pertama berdasarkan tahun kemudian tipu dokumennya jurnalnya penulisnya dan yang ini menarik ya Mendeley sudah memberikan fitur apakah ini adalah jurnal yang open access atau tidak gitu jadi dari sini kita bisa lihat bahwa jika kita mencari dengan kata kunci counting in pandemic maka jurnal artikel yang tipu open access itu ada sekitar 206 jadi sudah sudah banyak sekali paper yang bersifat open access untuk kata kunci accounting in pandemic gitu jadi kita bisa search ya jadi seperti kita ketahui kalau di pandemic ini pasti paling banyak di paper di 2020 jadi kita bisa centang tahun 2020 dan nanti akan mencetang yang 2021 mungkin jadi kita bisa centang dua-duanya jadi ini yang paling direkomendasikan ya ada untuk kalau kita pilih tahun 2020 dan 2021 kemudian kita pilih tipenya adalah jurnal gitu jadi dokumen tipenya itu adalah artikel yang terbit di jurnal bisa juga nanti teman-teman pilih buku kemudian conference proceeding section section book gitu ya book section gitu jadi terserah jadi umumnya kita pakai untuk jurnal saja dulu kemudian untuk jurnalnya ini bisa teman-teman pilih juga jadi ada rekomendasi dari main delay kita harus selektif juga ya memilih misalkan dari disini ada kalau accounting auditing and accountability jurnal sudah ada tiga paper jadi bisa di klik bagian ini atau kalau tidak di klik juga dipilih juga untuk memperlihatkan dari semua jurnal juga silakan jadi tergantung dari teman-teman semua kemudian untuk penulis juga ada diberikan rekomendasi ya Antonio Gasparini dengan tiga paper dan seterusnya jadi kalau teman-teman mengenal mungkin nanti bisa dicentang atau di search nama dari autornya nah ini yang menarik kita bisa pilih open access jadi kalau kita diberikan pilihan pilihan open access jadi dari tahun 2021 dan 2020 itu totalnya kan ada 262 dokumen ya artikel dari 262 itu sekitar 104 nya itu adalah bertipe open access jadi bagi teman-teman yang ingin memiliki apa namanya filenya secara langsung PDF nya itu bisa kita pilih yang open access jadi ini juga fitur yang sangat penting ya karena kita bisa memilih kita sudah diberitahu oleh main delay mana paper wiper yang open access bebas diunduh dan PDF nya itu bisa kita dapatkan gitu ya jadi ini sudah kita pilih ya ada tahun 2020-2021 kemudian dokumen tipenya itu adalah jurnal dan akses type-nya itu adalah open access jadi ada sekitar 104 paper gitu ya yang bertipe open access jadi semua yang direkomendasikan ilmen daily sini tipenya adalah open access kemudian kita bisa juga lihat di sini bahwa paper ini itu ada di jurnal kemudian open access dan tersedia PDF nya kemudian ada citasinya 12 sejauh ini dan penulisnya eh sorry pembacanya 265 pembaca kalau kita tertarik kita bisa klik paper ini tapi kalau teman-teman harus lihat jurnal juga ya ini kan tipenya health security gitu jadi jangan di apa namanya di klik dulu kalau teman-teman tidak yakin dengan artikelnya gitu kalau kita misalkan belum yakin kita bisa search atau pilih bagian next atau berikutnya gitu keanggap lah saya memilih yang ini ya faktor penentu pemahaman akutansi di era COVID-19 jadi penulisnya adalah Titan Awang Sari diterbitkan di jurnal akutansi jurnal akutansi integratif gitu kalau kita tertarik dengan paper ini kita bisa klik bagiannya kita buka dulu di Open link tab jadi seperti ini tampilan di Mendeley nya ya kalau kita sudah diberikan tampilan yang terbaru yang menarik disini adalah readers disiplin jadi disini Mendeley memberikan beberapa kemungkinan paper ini lebih cocok di bidang apa sih disiplin apa gitu ya jadi disini bisa kita klik ya the discipline of Mendeley users who have this article in their library gitu jadi user Mendeley yang masuk bidang apa gitu ya jadi ketika kita misalkan masuk di akutansi kemudian memasukkan paper ini ke library kita maka itu akan di apa dibaca oleh Mendeley di bagian readers disiplin ini bahwa paper ini cocok di bagian akutansi gitu kemudian kalau disini readers seniority the seniority of Mendeley users who have this article in their library jadi kan kita bisa bagi ada lecturer ada postdoc ada PhD mungkin mahasiswa ada master dan seterusnya atau magister gitu ya jadi ketika mereka memasukkan paper ini ke library mereka mereka akan terlihat paper ini itu masuk di tingkatan pembaca yang mana gitu ya apakah ada yang yang profesor mungkin jadi kita bisa lihat disini jadi Mendeley memasukkan paper ini di bidang psikologi dan juga bisnis manajemen accounting artinya ada pembaca atau user Mendeley yang bidang psikologi yang memasukkan paper ini ke dalam library mereka gitu oke kemudian sitenya situsnya itu bisa menggunakan banyak tipe ya biasanya kan kita pakai apa kemudian ada Harvard ada Cicago dan seterusnya jadi kalau rekomendasinya dengan menggunakan apa seperti ini oke jadi sudah diberikan oleh Mendeley kemudian DOI nya sudah ada dan bagi teman-teman yang mau tertarik untuk lihat PDF nya bisa kita klik view PDF seperti itu jadi ini biasanya langsung terdownload ya atau apa namanya atau dibuka di browser nya seperti itu coba kita klik lagi apakah sudah terdownload ya penampaknya ini belum bisa terdownload ya apa ada yang kurang ya mungkin nanti kita coba ya disini sudah ada DOI dan kalau kita mau klik add to library ini sudah ada bagian add to library nya gitu ya jadi ini tampilannya mungkin kita coba cari artikel atau paper yang lain ya kalau add to library nanti akan masuk ke library kita dengan menggunakan Mendeley reference manager yang terbaru gitu ya coba kita klik ya papernya mungkin tidak open access ya sorry yang open access dulu biar kita dapat PDF nya coba yang ini ada nggak PDF nya ya kita lihat seperti apa tampilan PDF nya ya mungkin yang ini bisa jadi kita lihat dulu tampilan PDF nya seperti apa jadi ini sudah lebih lengkap ya apa namanya tampilan dari artikelnya kalau tadi kan belum ada data-data keywords yang cocok kemudian reference yang mereka pakai bahkan ada sekarang ada artikel matrix nya ya readers discipline nya juga ada seperti tadi readers seniority nya juga ada readers over time nya atau tingkatnya membaca sudah ada jadi kalau artikel yang tadi kan belum ada data-data lengkap seperti artikel matrix seperti ini kalau kita klik view details juga bisa nanti akan muncul beberapa artikel matrix dari plume.mx seperti itu jadi berapa kali yang di share berapa kali di tweets jadi akan muncul data terkait artikel ini dari plumex matrix seperti ini jadi bagi teman-teman yang tertarik dengan isu-isu tentang matrix gitu ya atau yang berhubungan dengan citasi dan seterusnya itu bisa bisa dipakai apa namanya fitur ini atau melihat misalkan sejauh mana dampak dari sebuah artikel gitu ya terhadap komunitas sosial melalui sosial media itu bisa dipergunakan data dari Mendeley ini kemudian kita bisa lihat PDF nya kita bisa coba cek ya file view PDF semoga bisa ya karena paper yang tadi kita belum bisa nah jadi disini sudah terlihat ya PDF nya jadi dari Journal Health Security jadi volume 18 nomor 2 seperti ini papernya tampilannya dan ini bisa kita download karena ini open access jadi paper yang pertama yang kayak kita buka itu belum bisa diunduh gitu ya jadi kalau nanti teman-teman menggunakan paper ini bisa di download atau diunduh dan juga nanti bisa di add to library tinggal kita klik add to library ini nanti akan langsung otomatis masuk ke library kita seperti itu jadi disini kita bisa mencari di beberapa banyak paper ya misalkan saya nggak mau open access gitu biar dari jurnal-jurnal atau artikel yang internasional misalkan atau internasional bereputasi jadi saya hilangkan open accessnya jadi akan banyak strategi yang apa strategi apa namanya strategi bagi kita untuk melakukan penambahan referensi terhadap apa namanya library kita jadi misalkan saya tertarik dengan paper ini saya bisa klik atau saya bisa langsung tambahkan kalau saya tambahkan langsung saya tinggal add to library maka paper ini akan masuk langsung ke library kita kita bisa klik lagi bisa search lagi di bagian bawah saya tertarik dengan paper ini masuk library jadi saya langsung saja klik add to library jadi sangat praktislah sekali ya kita menggunakan Mendeley ini untuk mencari referensi bagi penelitian kita jadi misalkan saya tertarik juga dengan paper ini ya the counting provision amidst amidst the COVID-19 pandemic jadi saya klik apakah kita bisa baca PDF-nya semoga bisa dibaca ya PDF-nya ini dari International Journal oh nggak bisa ya berarti paper-paper tertentu yang ada paper yang belum bisa dibuka berarti PDF-nya ya di Mendeley ini mungkin yang N strip A citation ini belum ada berarti mungkin belum bisa dibuka ya PDF-nya ya nah misalkan ini ya counting index of COVID-19 impact on Chinese industry ini bagus topiknya kita buka jadi ini dari emerging markets finance and trade paper-nya oh jadi biasanya kalau paper-nya sudah lengkap ya ini baru bisa dibuka PDF-nya mungkin seperti itu ya jadi kita klik view PDF nah disini tulisannya ada this article is free to access gitu jadi bisa bebas di akses kita open link new tab ya ini bisa kita di download PDF-nya berarti kesimpulannya kalau di Mendeley itu kalau datanya sudah lengkap baru kita bisa unduh PDF-nya ya tapi kalau datanya belum lengkap kita belum bisa jadi seperti ini sudah ada data yang lengkap seperti ini jadi baru kita bisa unduh PDF-nya dan disini juga kita bisa melihat referensi yang dipakai paper ini dan kalau kita tertarik juga bisa langsung at library atau buka PDF-nya untuk download dan seterusnya jadi sebenarnya menulis karya ilmu sekarang sudah gampang ya karena kita tinggal mencari referensi membaca dulu topik riset apa yang sudah ada melihat kebaruan pelitiannya letaknya di mana setelah itu kumpulkan referensi baru kita bisa mulai menulis jadi dengan adanya Mendeley ini kita sudah diberikan kemudahan untuk melakukan pelitian di saat pandemi ini misalkan dan ketika kita harus bekerja dari rumah kita bisa memanfaatkan fitur dari Mendeley ini untuk mencari referensi dalam pelitian kita gitu jadi kalau saya sarankan jadi teman-teman bisa pilih dulu tipe dokumennya apa tahunnya berapa dan kalau mau tertarik membaca silahkan di klik new tab disini dan kalau mau langsung aku masukkan ke library juga langsung bisa masuk jadi disini ada accounting and financial reporting during a pandemic saya tertarik masukkan ini sebagai library saya jadi saya klik saja add to library maka dia akan masuk langsung ke library kita tapi kalau dia tulisannya get full text berarti ada permohonan kita untuk meminta paper ini gitu ya full PDF-nya gitu tapi kalau open access ya kita lebih baik untuk mencari yang open access saja ya karena kita bisa langsung mendapatkan file PDF-nya gitu oke jadi demikian video kali ini ya jadi saya rasa sudah banyak sekali yang kita bisa dapatkan ya dari fitur Mendeley ini jadi teman-teman bisa utak-atik sendiri untuk mendapatkan misalkan pengalaman dalam user interface yang baru ini ya jadi disini sudah ada fitur most relevant most recent most site kemudian ada banyak sekali jurnal yang bisa kita pilih jadi teman-teman bisa me-explore sendiri ininya apa namanya fitur Mendeley ini kemudian mencocokkan library-nya apakah langsung sudah masuk library kalau teman-teman buka library-nya ini berarti akan langsung terlihat di library kita ya jadi ini tampilan terbaru dari Mendeley reference manager yang terbaru di library-nya jadi saya sudah masukkan tadi ya jadi tadi ada konin jadi yang sudah masuk ini tidak dalam bentuk tanggal tapi dalam bentuk jam ya jadi popodopolo ini sudah masuk yang tadi adalah yang ini ini yang kita masukkan ya kita bisa klik dan langsung agak muncul metadata dari artikelnya seperti itu jadi kalau nanti yang PDF berarti akan langsung masuk yang file PDF-nya berarti ya tuh oke demikian video kali ini ya semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dapat menambah informasi ya dalam bagaimana kita mencari referensi melalui fitur atau website terbaru dari Mendeley jadi kondisi pandemi ini bukan halangan bagi kita untuk terus melakukan penelitian utamanya kalau kita melakukan penelitian kan kita harus didukung oleh referensi yang baik dan kuat ya untuk mendukung bahwa penelitian kita memang yang pantas untuk dilakukan jadi fitur Mendeley terbaru ini dalam sisi websitenya atau aplikasinya itu bisa kita pergunakan untuk mencari referensi-referensi yang berkualitas untuk mendukung riset kita Oke semoga video kali ini dapat bermanfaat ya dan jangan lupa untuk tuliskan saran dan kritik dan komentar yang membangun di kolom komentar dan mungkin teman-teman bisa sarankan topik apa yang bisa kita bahas berikutnya dari sisi Mendeley atau dari sisi mencari referensi untuk karya ilmiah jadi mungkin teman-teman yang mendapatkan info tentang aplikasi yang bisa kita pakai untuk mencari referensi karya ilmiah itu juga bisa dipergunakan ya jadi semoga video ini dapat bermanfaat baik terima kasih telah menyaksikan video ini ya semoga dapat menginspirasi teman-teman semua dan semoga kita semua dalam keadaan sehat ya di kondisi pandemi ini kita jumpa lagi di video berikutnya ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih